Terkait dengan kasus dugun korupsi Jalan Padang Lamo kemarin, ini penasihat hukum terdakwa meminta agar kasus ini dikembangkan lagi. Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Tiga terdakwa korupsi pembangunan Jalan Simpang Lokpon Padang Lamo Tanjung, Kabupaten Tebo tahun anggaran 2019, yakni tetap sinulingga, pembuat komitmen atau PPK, sekaligus kuasa pengguna anggaran atau KPA, dan menjabat sebagai kabit binamarga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Kemudian Suwarto, Direktur PT Nai Adipati Anom dan Ismail Ibrahim yang menerima pengalihan pengerjaan proyek tersebut, menjalani persidangan dengan agenda pembelaan dari terdakwa pada 3 November 2022 di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam pembelaan yang dibacakan dalam sidang, tim penasehat hukum terdakwa mempertanyakan saksi Fauzi, kepala Dinas PUPR, selama proses persidangan. Nama Fauzi beberapa kali disebut dan pernah dipanggil ketika menyidikan, namun saksi tidak pernah sekalipun dihadirkan memberikan keterangan di persidangan. Kemudian, kasus ini tidak akan terjadi jika PPTK menjalankan tugasnya secara profesional. Setiap dokumen yang menyetujui pelaksanaan teknis di lapangan adalah PPTK. Hendra Ambarita, tim penasehat hukum terdakwa mengatakan, dari tim penasehat hukum akan mengajukan beberapa keberatan ke lembaga di atas kejari agar perkara tersebut dapat dikembalkan. Ya, sebenarnya terhadap saksi Fauzi, selaku kepala Dinas dan pengguna anggaran, pernah dipanggil oleh jaksa penuntut umum. Tapi sampai pledo ini kita sampaikan, saksi tersebut tidak pernah dihadirkan, padahal namanya beberapa kali disebut dalam persidangan, karena terkait dengan SK PPTK juga, dengan SK dari PPK, dari tertakwa ini, dikeluarkan oleh saksi M. Fauzi, selaku kepala Dinas. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, dan kita minta juga sebenarnya dari penasehat tertakwa bahwa bukan tertakwa harusnya yang jadi subjek dalam perkara ini. Maka kita juga dari tim penasehat juga mungkin akan mengajukan beberapa keberatan juga ke lembaga di atas kejari, atau supaya terkait dengan perkara ini dikembangkan, dan tapi diambilannya oleh teman-teman kejari dan KPK. Di persidangan sebelumnya diketahui ada perbedaan hasil audit antara BPK dan BPKP, dengan hasil saling berbeda. BPK perwakilan Provinsi Jambi menyatakan terdapat ada temuan kekurangan pekerjaan, dan sudah dibayarkan sesuai temuan tersebut. Sedangkan BPKP menyebut dalam pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan. Dari pekerjaan tersebut timbul dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 965,7 juta lebih.